Kita kembali Psikolog ini kasih tamparan KD dan Raul begini Sebut kisu dengan Aurel Dan hasil kronis Hingga begini Psikolog Tika Bisono Ikut memberikan reaksi Terhadap kasus keluarga Chris Jayanti Dengan Aurel dan Asril Hingga saat ini belum diketahui bagaimana Ujung akhir dari permasalahan antara Chris Jayanti Dengan Aurel dan Asril tersebut Sebelum memanas Asril Sempat meluapkan isi hatinya Di media sosial terkait sindiran Yang dilontarkan oleh Raul Lemos Padahal Asril Sering terlihat kalem Dan tenang namun saat itu Ia menuliskan ungkapan panjang lebar Di Instagram story soal isi hatinya Bahkan Masalah keluarga ini membuat Awal stress dan sempat Mendatangi psikolog Tak lama Chris Jayanti dan Raul Lemos Angkat bicara Melalui kanal Youtube Daddy Corbuser Salah satu hal Yang diungkapkan Yakni KD berharap Anak-anaknya Bisa menerima Keputusan sang ibu Termasuk untuk Menikah Dengan Raul Lemos Om sama Mimi itu Sayangnya tulus Sampai sekarang Gak pernah membedakan Sedikitpun Ya mungkin Karena Amora dan Kellen ada Sama kami Ungkap KD Anggaplah Pilihan hidup Mimi adalah Pilihan paling baik Yang juga akan Memberikan kasih sayang Untuk mereka Mereka ini Anak-anak yang sungguh beruntung Dapat kasih sayang Dari Pipi dan Bundanya 1000% Tambah lagi Mimi dan Omnya 1000% Tambahnya Di balik Kisru Masalah keluarga tersebut Seorang psikolog Tika Bisono Ikut mengomentari Dan mengkritisi Hal tersebut Yang itu menjadi Tamparan telak Bagi KD Dan Raul Lemos Bisono Tika Bisono Berkomentar Bahwa apa yang terjadi Karena orang tua Yang tidak bisa memenuhi Kebutuhan Batin Anak-anaknya Semua selalu Dimulai dari orang tua Yang tidak bisa Memberikan kebutuhan Anak Jelas Tika Ditambah lagi Menurutnya Masalah yang muncul Saat ini Bisa jadi Bentuk rasa sakit Aurel Azril Yang terpendam Sejak lama Ada Yang masih Ganjil Dan belum lancar Dan yang Mengganjil ini Disimpan Sampai akhirnya Meledak Seperti sekarang Salah-salah ini Hasil simpanan Yang diumbar Ungkap Tika Abisono Lebih lanjut Ia menjelaskan Saya khawatir Kasus ini Sudah terlalu Laten Tersimpan Jadi bukan karena Tiba-tiba ada Tapi sudah tersimpan Lama Dan sudah Kronis Tambah Tika Menurutnya Kebahagiaan Anak menjadi Prioritas utama Pasalnya Keputusan bercerai Orang tua Sudah melukai Hati Anak-anak Luka perceraian Belum tuntas Trauma Hingga Sifat remaja Yang bergejolak Membuat hati mereka Semakin Meradang Anak-anak Harus Diuntungin Dulu Mereka Tidak boleh Sedikit pun Terluka Karena dari perceraian Aja Luka sudah Menganggalebar Jadi Kalau Remajanya Sudah bergejolak Ditambah trauma Masa lalu Yang belum kelar Bisa kebayangkan Jelas Tika Panjang Lebar Di sisi lain Sekolah Bunda Romi Menunturkan Kalau konflik Ibu dan anak Ini merupakan Polemik akibat Kekerasan Media sosial Tetapi Yang kena Imbas belum tentu Orangnya langsung Tapi malah Kemana-mana Itu jauh lebih Kemudian Memberikan dampak Negatif Lanjutnya Itulah Ges Pendapat Dua psikolog Yang tentunya Menjadi Tamparan Khusus Tamparan Tersendiri Telak Bagi KD Dan Raul Yang dianggap Kurang memberikan Kasih sayang Kepada Putra putrinya Putra putri Sambungnya Auril Dan Asril Yang Notabene Menjadi Korban Dari Proses Perceraian Perselingkuhan KD Dan Raul Bagaimana Kira-kira Menurut kalian Jangan lupa Kalian komentar Di bawah Like Dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk Bye-bye Terima kasih telah menonton